Walau tidak memenuhi standar keselamatan, Pelabuhan Tradisional Jangkar di Situbondo tetap dipenuhi pemudik tujuan Pulau Madura. Dalam sehari, sedikitnya ada 4 kapal layar motor kayu yang mengangkut ratusan pemudik. Jumlah pemudik di Pelabuhan Tradisional Jangkar, Situbondo menjelang lebaran sampai selasa 28 Juni mengalami peningkatan hingga 30 persen. Setiap rauh sampan yang datang ke bibir pantai langsung diserbu pemudik yang hendak pulang ke berbagai pulau kecil di Raas dan Sapun, Sumeneng. Tidak hanya membawa perlengkapan kebutuhan lebaran seperti kue dan bahan pokok, mereka juga membawa sepeda motor di atas kapal kayu ini. Meski tidak memiliki standar keselamatan angkutan penumpang, kapal layar motor tetap dipilih masyarakat pulau. Takut nggak untuk naik pelabuhan seperti ini? Takut melabuk soalnya kalau ombak. Takut, sempat nangis biasanya. Dalam sehari 2 hingga 4 kapal diberangkatkan dari pelabuhan ini untuk membawa ratusan pemudik pulau. Satu kapal bisa isi berapa itu, Pak? Satu kapal ada 80. 80 orang. Terus motor sampai berapa isinya? Ada 25. 25. Pelabuhan tradisional Pantai Jangkar menjadi tumpuan arus mudik ke Kepulauan Madura. Lokasi ini dipilih karena jarak tempuhnya lebih singkat dibanding jalur darat melalui jembatan Suramadu. Lewat pelabuhan ini, pemudik hanya butuh waktu 4 jam, sementara jalur darat bisa mencapai 13 jam. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo. Terima kasih. Terima kasih.